Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Desmawati Kuretangin hari ini saya akan membuat cemilan dari tepung beras ketan namanya adalah wingko babat yuk langsung kita buat kita siapkan bahannya dulu ada tepung ketan putih dari rosebrand dan ini ada kelapa parut yang putihnya ada gula pasir dan ini ada margarin margarinnya kita lelehkan nanti ini ada air kelapa garam dan vanili ada 1 butir telur kita masukkan tepung ketan kelapa parut kelapa parut kelapa parut pilih yang putihnya saja masukkan garam dan vanili aduk hingga tercampur rata masukkan air kelapa masukkan air kelapa gula pasir 1 butir telur kita kocok lepas seperti ini aduk lagi aduk lagi hingga tercampur rata ini margarinnya sudah saya lelehkan dan dingin ya masukkan dan aduk lagi hingga tercampur rata lebih kurang adonannya seperti ini panaskan teflon atau cetakan olesi dengan margarin tipis-tipis lalu masukkan adonan dan masak pakai api kecil ke atas ya ditutup masak hingga bagian bawahnya kuning ke coklatan lalu balikkan tutup lagi masak lagi bagian bawahnya hingga matang nah ini sudah matang ya lalu angkat dan masak lagi hingga adonannya habis nah ini dia ya wingko babatnya telah masak seperti ini bagian depannya seperti ini lalu kita coba rasanya manis enak jadi cara membuatnya gampang sekali ya oke terima kasih telah menonton video saya jangan lupa dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh